Semangat pagi Strong Builders Happy New Year Ini adalah podcast di awal tahun baru ini teman-teman sekalian Podcast ke-18 berjudul Baru Dari Dalam Nah teman-teman sekalian Saya akan share teman-teman sekalian bagaimana pengalaman saya teman-teman Memulai sesuatu yang baru Saya percaya kita semua di tahun baru ini punya pengharapan besar Punya impian besar Punya segudang keinginan besar untuk terjadinya perubahan besar di tahun baru ini Kita sudah ambil ancang-ancang Kita sudah tulis perencanaan mungkin Kita sudah melakukan actionnya di beberapa hari sebelumnya Di bulan-bulan sebelumnya Supaya tahun baru nanti itu akan terjadi suatu perubahan yang besar Ada satu pembaruan yang besar Nah teman-teman sekalian Saya percaya seperti ini Bahwa perubahan itu terjadi Dari dalam keluar Apa yang saya alami teman-teman Semua hal yang saya tulis Hal yang saya inginkan Di tahun-tahun baru saya Di tahun-tahun ke depan saya Itu terjadi kalau saya melakukan tindakan-tindakan Yang sesuai Yang on track ke arah tujuan tersebut Nah masalahnya tindakan-tindakan ini Sangat dipengaruhi oleh belief sistem saya Oleh apa yang saya yakini Apa yang saya percayai Nah apa yang saya percayai ini Itu semua tergantung dari alam bawah sadar saya Dari subconscious mind saya Apa yang ada di alam bawah sadar saya Artinya itulah yang akan menggerakkan saya Jadi kalau kita mau yang baru Tetapi alam bawah sadar kita Tidak diisi dengan ide yang baru Dengan mindset yang baru Ya percayalah teman-teman Maka tindakan kita akan sama lagi Dengan tahun-tahun sebelumnya Kalau tindakan kita sama Artinya hasilnya pun Tidak jauh-jauh beda Artinya sama lagi Oleh karena itu teman-teman sekalian Penting sekali Anda mengevaluasi Diri kita sendiri di tahun baru ini Apakah isi dari subconscious mind kita Coba evaluasi Coba pikirkan Ya Karena Alam bawah sadar Anda Itulah yang akan menggerakkan Anda Ya Saya belajar teman-teman Saya belajar mau mengisi alam bawah sadar saya Dengan pikiran yang baru Dengan ide baru Saya mengisi dengan hal-hal yang positif Saya baca buku yang positif Saya meditasi berdoa setiap pagi Sesuai dengan agama dan keyakinan saya Saya mengucapkan Kata-kata blessing dalam hidup saya Setiap hari Setiap saat Saya menghindari Mendengarkan ide-ide Atau kata-kata yang negatif Pikiran-pikiran yang negatif Saya gak pernah mau mengisi pikiran saya Dengan Dengan prasangka Dengan Dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh Ya Saya selalu Saya selalu Konsultasi dengan para mentor saya Membuat mereka mengisi Subconscious mind saya Dengan pikiran-pikiran mereka Karena mereka Adalah Role model saya Untuk Jadi di bisnis yang saya inginkan Dalam konteks Bisnis di atomi Ya Jadi teman-teman sekalian Ya Ayo Di tahun baru ini Anda isilah Ya Subconscious mind Anda Dengan Ide-ide Dengan hal-hal yang positif Ya Jangan lagi isi dengan trauma-trauma Kegagalan-kegagalan Ya Isi dengan yang baru Ya Setiap hari perhatikan Apa yang masuk ke dalam pikiran Anda Setiap harinya Itulah yang akan mengisi Subconscious mind Anda Itu yang akan membuat Anda bertindak Sesuai dengan apa yang ada di Alam bawah sadar Anda Ya Isi alam bawah sadar Anda Ya Ucapkan Isi dan ucapkan Dengan berita-berita yang positif Dengan kalimat-kalimat yang positif Ya Lakukan itu setiap saat Repetisi terus Repetisi terus Repetisi terus Sampai tangki Keyakinan Anda itu full Ya Disitulah Anda akan terheran-heran Melihat bagaimana Tindakan dan action Anda Itu akan bergerak Mencapai ke arah tujuan Anda Jadikan rencana tahun baru ini Itu terselesaikan teman-teman Jadikan resolusi tahun baru ini Itu terselesaikan Oleh karena itu Isi dengan subconscious mind Yang positif Yang semangat Yang penuh antusias Dan kepercayaan penuh kepada Tuhan Go Leaders Club Tahun 2023 Gas Gas Terselesaikan penuh teman-teman Yang teman-teman